Hai everyone welcome back to my channel ketemu lagi dengan aku hasil CL Nah jadi di video kali ini aku mau review dan mentutorial alat bau rambut seperti ini dia alatnya dan seperti biasa sebelum kita mulai videonya jangan lupa subscribe-nya Oke langsung aja kita review produknya nah disini mereknya sendiri sih enggak ada karena aku cuman sesinya itu di Shopee kalau nggak salah alat blow rambut jadi yang keluar itu seperti ini dan untuk harganya sendiri waktu itu aku belinya dua ratusan ribu sekitar 225-an gitu deh ini tombol onnya nah udah hidup lampu merahnya untuk panasnya yang sendiri sih sampai 230 celsius bisa diturunin juga cuma aku mau coba yang 230 celsius dulu dan untuk ukurannya sendiri yang ini 32 mm nah ini 32 mm Oke kita tunggu panas dulu Oke ini udah panas jadi kita langsung ambil aja rambutnya agak banyak oke 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 nah ini untuk hasil blownya tuh jadi sebenarnya sih kalau untuk rambut panjang nggak gitu kelihatan ya hasil blownya karena ini lebih bagus dipakai untuk rambut yang sebahu atau yang pendek karena hasilnya nanti jadi lebih bagus tuh lebih kelihatan masuk ke dalamnya tapi itu ke rambut panjang segini nah hasilnya lebih natural dari kerli rambut biasa nah ini yang sebelum di-blown ya kelihatan bedanya ini sesudah yang ini sebelum hasilnya sih lebih natural kalau kita lanjut lagi yang sebelah kanan kalau panasnya sih kita pegang gini nggak panas sama sekali ya hangat-hangat gitu aja nggak usah takut Nah untuk panasnya sendiri sih menurut aku ini udah maksimal di 230 celsius itu udah panas banget untuk rambut pendek bisa pakai yang di 210 juga udah panas karena ini rambut panjang jadi aku pakai yang celsiusnya yang paling tinggi nah ini dia hasilnya tuh jadi disini itu curly atau blownya itu lebih natural daripada kita menggunakan catok ataupun menggunakan alat kerli yang biasanya Nah kalau kita pakai ini lebih natural sih hasilnya kayak pakai Haida Hai dryer yang ada di salon dan buat kalian yang enggak ingin pegang bagian sininya kalian bisa pakai ujung sini seperti ini nah kalian bisa gulung dulu setelah itu kalian putar jadi ini sih panasnya emang benar-benar panas 230 celsius Oke guys sekian dulu review dari aku buat kalian yang suka jangan lupa kasih like-nya subscribe and see you on the next video bye bye selamat menikmati